Hai Sidultuber Saat ini ada sekitar 4.200 agama yang berkembang di seluruh dunia. Jika diamati lebih mendalam, hampir semua agama yang ada di dunia mempunyai simbol dan sejarah masing-masing sebagai sarana untuk menjelaskan arti hidup atau asal mula kehidupan alam semesta. Berbicara tentang agama, mari kita menengok negara di Timur Tengah. Kita semua mengetahui, jika notabinenya masyarakat wilayah Timur Tengah mayoritas beragama Islam. Tapi bukan berarti hanya agama Islam saja yang dianud di sana. Ada juga Yahudi dan Kristen. Namun perlu kalian ketahui, selain ketiga agama tersebut, ternyata masih ada agama lain yang tumbuh di Timur Tengah. Agama ini memang terbilang aneh dan jarang diketahui oleh banyak orang. Penasaran? Mari tonton terus video ini sampai habis. Yarsanisme Mungkin sangat sedikit orang yang pernah mendengar tentang agama Yarsanisme. Yarsanisme adalah agama sinkretis yang didirikan oleh Sultan Sahak pada akhir abad ke-14 di Iran Barat. Penganut agama Yarsan dapat ditemukan di Iran Barat dan Irak Timur. Sebagian besar berasal dari etnis kurdi guran. Penganut agama ini percaya pada reinkarnasi dan mereka menganggap bahwa matahari dan api sebagai dewa mereka. Menurut teks agama Yarsan, laki-laki diharuskan untuk menumbuhkan dan memelihara kumisnya. Selama berabad-abad, penganut agama Yarsan telah mengalami penganiayaan di Irak dan Iran karena dianggap menyebarkan ajaran sesat. Sekarang tidak ada yang tahu berapa jumlah penganut agama ini. Tapi diberkirakan jumlahnya semakin sedikit karena tidak ada statistik pasti dari populasi mereka. Ali'illahism Ali'illahism adalah agama sinkretis yang dipraktekan di beberapa bagian luristan Iran yang menggabungkan unsur-unsur Islam Syiah dengan agama-agama yang lebih tua. Hal ini berpusat pada keyakinan bahwa ada yang harus berturut-turut menjadi inkarnasi dari dewa sepanjang sejarah dan Ali'illahis cadangan penghormatan khusus untuk Ali bin Abi Talib. Sekilas mengintip sejarah Islam pada masa kekhalifahan Ali. Umat Islam ketika itu banyak yang terpecah belah. Banyak ajaran-ajaran Islam yang menyimpang dari aslinya. Salah satunya ada ajaran yang menganggap bahwa Ali bin Abi Talib adalah reinkarnasi Tuhan. Kadang-kadang Ali'illahism digunakan sebagai istilah umum untuk beberapa denominasi yang menghormati atau mendewakan Ali seperti orang Kaisan, Alawi, atau Ahli Hak. Bahai Bahai adalah agama monoteistik yang menekankan pada kesatuan spiritual bagi seluruh umat manusia. Agama Bahai lahir di Iran pada tahun 1863. Pendirinya bernama Mirza Hussein Ali Nuri. Ajaran dalam agama Bahai percaya bahwa Nabi Ibrahim, Musa, Isa, dan Nabi Muhammad sebagai utusan Allah. Tetapi mereka mengklaim bahwa Nabi Muhammad bukanlah utusan terakhir. Sejarah keagamaan dipandang sebagai suatu proses pendidikan bagi umat manusia melalui para utusan Tuhan yang disebut para perwujudan Tuhan. Agama ini juga melarang alkohol dan para penganutnya diwajibkan untuk berpuasa selama 19 hari setiap tahun selama bulan Maret. Meskipun demikian, para pemimpin Iran menyatakan bahwa agama Bahai adalah ajaran sesat yang bertentangan dengan Islam. Yazidi Yazidi adalah kelompok etno-religius dan berbahasa kurdi yang mempraktikan agama sinkretisme yang menggabungkan syiah dan sufi Islam dengan tradisi adat rakyat daerah. Tradisi-tradisi ini mencakup unsur-unsur bersama dengan komunitas Kristen dan Mandayan di kawasan Syam, serta dengan yang lebih kuno seperti Gnostik, Markeonit, Zoroastrianisme, dan agama awal Mesopotamia. Penganut Yazidi dikenal eksklusif karena mereka hanya berinteraksi dengan kelompoknya sendiri. Bahkan mereka hanya boleh menikah dengan satu kelompok saja. Tidak boleh ada orang Yazidi yang berpindah agama, dan tak boleh pula ada orang di luar yang masuk menjadi orang Yazidi. Penganut agama Yazidi percaya pada satu Tuhan yang telah mempercayakan dunia kepada tujuh malaikat. Pemimpin tujuh malaikat tersebut adalah malaikat merak atau melektaus. Namun beberapa komunitas agama lain mengartikan bahwa malaikat merak adalah iblis. Oleh sebab itu, Yazidi dianggap sebagai pemuja setan. Mandainism Muncul pada abad ketiga, agama Mandainism adalah agama rahasia di Irak. Agama ini mengujau Yohanes Pembastis dan tokoh-tokoh Alkitab lainnya seperti Adam, Habel, dan Nuh. Penganut Mandainism berdoa menghadap bintang utara. Mereka juga mencintai kedamaian dan memegang teguh keyakinan bahwa hanya Tuhan yang berhak mengambil nyawa seseorang. Mereka berbicara bahasa Arab, Faris, dan bahasa mereka sendiri, yakni Mandarik. Selama terjadi konflik di Timur Tengah, penganut agama ini sering mengalami penganiayaan agama selama beberapa dekade, sehingga memaksa mereka hidup nomaden di pulau-pulau kecil. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa share dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton.